Hai, bertemu lagi dengan saya di channel Bepah Siadani. Kali ini kita akan review oleh-oleh dari Nusa Tenggara Timur, Kupang, yang dibawa oleh Pak Suami. Nah, Nusa Tenggara Timur itu ada di mana? Yaitu di bagian timur daripada Indonesia. Kita saksikan apa oleh-oleh yang dibawa Pak Suami. Ta-da! Ini adalah oleh-oleh yang dibawa Pak Suami dari Nusa Tenggara Timur. Nah, kita akan sebutkan satu-satu namanya apa? Yang ini. Ini namanya kue cucur. Mungkin kalau kita di Pekanbaru atau daerah barat ini, biasa disebut dengan piniaram. Nah, ini kalau piniaram itu gulanya dibuat dari aren, tapi ini dari tumbuhan atau tanaman lontar. Kita akan coba tes. Manus. Enak dan tidak terlampau manis. Ini dibuat mungkin dari tepung beras ya. Dan tidak keras dan tidak terlampau manis. Nah, kalau yang tadi cucur, kue cucur. Sekarang ini, ini, ini emping. Emping, tapi bukan dari melinjok. Ini dari jagung, terbuat dari jagung. Jagungnya adalah jagung putih. Dan, biasanya memang jagung tumbuh di sana adalah jagung warna putih ya. Dan pasti enak. Dan yang ketiga, ini emping. Eh, maaf. Ini jagung. Ini jagung berwarna putih. Kalau kita, biasanya bagian barat ini warna kuning, tapi jagung di sana warna putih. Bagaimana rasanya? Saya sudah pernah merasakan. Dan ini rasanya seperti pulut. Seperti ketan. Enak. Dan saya juga pernah memakan ini di kampuja, jagung putih. Namun, perbedaannya kalau di sana, di sana dia agak besar. Besar. Kalau yang ini sepertinya masih kecil ya. Kecil. Namun, rasanya sama saja. Seperti ketan. Maupun pulut. Ya, jagung putih. Dan yang keempat. Nih. Ini selalu saya minta pak suami untuk membawa mandi. Karena mungkin madu di sana lebih enak ya. Menurut saya. Dan, warna madu biasanya ini tergantung dari pakan madu tersebut. Kalau bunganya itu cerah, maka hasil madunya itu akan cerah. Namun, biasanya ada juga madu yang warnanya agak utam. Jadi, warna madu itu tergantung daripada pakan lebahnya. Kita cicip, apakah manis, pahit, atau asam. Karena madu sebenarnya ada yang pahit. Ini warnanya cermi. Kita cicip ya. Ternyata masih manis. Dan tidak ada rasa pahit. Nah, demikian review oleh-oleh dari pak suami. Dari daerah Nusa Tenggara Timur. Bye. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Berta Siadari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Berta Siadari. Terima kasih telah menonton!